The new iPhone SE From the very beginning, we design iPhone SE to include Halo semuanya, selamat datang dulu-dulu di channel Pongtime Sebuah kanal Youtube yang membahas apa aja yang menurutku menarik dan update Yang mau subscribe mau ya lor, kalau enggak ya enggak maksa kok Tapi mau ya di subscribe mau lor-lor, lor, angin ya lita lah Kali ini kita akan beralih ke dunia iPhone-iPhone-an ini lor Atau Apple-Appel-an Alias untuk kalian spesial yang mau beli iPhone-iPhone lor Seperti yang kalian tahu, iPhone SE 2022 baru saja dirilis Apple kemarin Namun tentu lor, ponsel ini kemungkinan akan hadir di Indonesia setelah beberapa bulan ke depan Jika kalian tidak sabar ingin menggunakan iPhone, kalian bisa membeli yang sudah resmi dijual di Indonesia Di situs iBox seluruh, ada 5 varian ponsel yang masih dijual Yaitu iPhone 13, iPhone 12, 11, SE 2020, dan terakhir iPhone XR Nah, kelima varian iPhone tersebut lor, bisa kalian dapat dan beli secara online maupun offline Ingat ya lor, ini barang resmi dan harga resmi dari situs iBox Untuk yang mau memboyong pulang atau yang mau kipu-kipu saja nih Berikut ini lor, daftar iPhone resmi di Indonesia pada Maret 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itulah tadi lor, daftar harga iPhone yang resmi dijual di Indonesia menurut situs iBox Bagaimana menurut kalian Nur? Apakah salah satu dari kalian ada yang berencana membeli iPhone dekat-dekat ini? Terutama pada bulan Maret tahun ini Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Saya Wipong undur diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya Ciao!